Mencari busur Kemalajilip 6. Kalian tak usah bertengkar, jodoh sudah di tangan sendiri-sendiri. Kalian sama-sama benar akan tetapi Tuhanlah penentunya, anak-anak. Suteku juga benar akan tetapi bukan dia seorang ahli panah di dunia ini. Kalau jodoh menentukan aku pun dapat memberikan ilmu panah kepada kalian. Dua muda mudi itu terkejut dan kui yang menggigil di belakang Kang Hu. Gadis ini menyangka bertemu hantu akan tetapi segera lega, kakek itu sareh dan kakinya pun menginjak bumi. Kalau hantu tentu menggantung. Maka ketika ia hilang kagetnya dan melepaskan pegangannya kepada Kang Hu, ia tadi mencekal pemuda ini rat-rat maka gadis itu pun timbul keberaniannya berseru heran. Kemarahannya hilang mendengar semua kata-kata ini yang memang benar. Kau siapa, kedatanganmu mengejutkan. Kau seperti iblis yang muncul begitu saja, orang tua, aku sampai kaget dan menyangkamu hantu. Hehehe, aku pengelana seperti suteku itu. Tiga hari aku mengawasi gerak-geriknya, nona, untung tak sampai mencelakai kalian. Sudahlah, maaf kalau aku mengejutkan tapi aku datang untuk melerai kalian. Tak ada gunanya bersih tegang leher karena kalian sama-sama benar. Kalian sama-sama keras akan tetapi sebaiknya yang lelaki mengalah kepada yang perempuan. Kang Hu mengangguk-angguk, kagum, bertemu sorot meca halus itu dan tertarik. Sesungguhnya ia pun akan mengalah kepada Kui Yang, kata-kata itu tepat. Akan tetapi mengerutkan alis bahwa si A Tiau Weng Jin adalah sutek kakek ini ia pun memandang bersinar dan kaget pun hilang. Ia pun tadi menyangka bahwa kakek ini hantu. Lo Chiampuo adalah suheng kakek itu? Lo Chiampuo juga seorang ahli panah jempolan? Hehehe, tak berani aku mengatakan begitu. Yang jelas aku mampu mengimbangi suteku itu, anak muda, tentang jempol tak ada yang jempolan. Di dunia ini banyak yang lebih tinggi di antara yang tinggi. Kalau begitu coba Lo Chiampuo buktikan, seberapa hebat ilmu panah Lo Chiampuo. Kakek itu tertawa geli. Ia mengatakan bahwa ilmu kepandayan bukan untuk dipamer-pamerkan, apalagi ilmu panah. Sekali busur menjepret nyawalah taruhannya. Dan ketika anak muda itu tertegun kakek ini menarik napas dalam, berkata, aku bukan anak kecil yang suka diadu seperti layaknya orang mengadu jengkerik. Kalau kau percaya bagus tidak percaya pun tak apa, anak muda. Yang jelas aku mampu mengimbangi ilmu panah suteku itu. Sudahlah aku datang bukan untuk memamerkan ini melainkan melerai kalian. Hati-hati kalau bertemu suteku dan waspadalah terhadap anak laki-laki itu. Tunggu Kanghu meloncat melihat kakek itu hendak pergi. Kau hendak kemana, Lo Chiampuo? Bolehkah kami bertanya lebih jauh tentang dirimu? Siapa kau dan dari mana? Apakah Fangtai Hiap mengenalmu? Hehehe, pendekar itu belum ada ketika aku sudah ada. Rasanya ia tak mengenalku, anak muda, akan tetapi tak menjadi soal. Aku seorang pengelana dan tadi sudah ku jawab. Tidak, bukan itu. Lo Chiampuo belum memberitahukan nama atau gelar yang terhormat. Gelar? Hahaha, hehehe. Aku si tua ini lak lagi dikenal orang, anak muda, lagi pula apa artinya nama. Aku lupa namaku, dan tak peduli namaku. Kalau ingin mencari aku buah inilah tandanya. Aku suka menyuguh buah lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya. Kanghu pun tertegun melihat sebutir apel yang merah manis disodorkan kakek itu, ramah dan berseri-seri sementara bibir kakek itu bergerak-gerak seperti orang bergumam. Kanghu tertegun akan tetapi secara tak sadar menerima itu. Lalu ketika ia merasa betapa buah itu amat berat dan dingin, ia pun terkejut maka kakek itu memutar tubuhnya dan tahu-tahu meluncur bagai terbang. Lo Chiampuo. Kakek itu melambaikan tangan. Tanpa menoleh ia terus meluncur meninggalkan anak-anak muda ini, begitu cepatnya hingga tahu-tahu sudah di kaki gunung. Akan tetapi ketika Kanghu terkejut berseru keras tiba-tiba pemuda itu pun mengejar dan berteriak ulang. Lo Chiampuo. Kui yang terkejut. Temannya mengerahkan seluruh ilmu cepat akan tetapi larinya seperti siput dibanding kakek itu. Si kakek tahu-tahu hampir lenyap di kaki gunung. Dan ketika Kanghu berteriak agar ia mengejar, kakek itu berhenti tapi melanjutkan larinya lagi, mendadak Kui yang berdesir melihat Kanghu melepas panah menyambar punggung kakek itu, menyuruh agar ia menyerang pula. Cegat dan jangan biarkan ia hilang. Kepung dengan pagar panah. Kui yang baru mengerti. Kiranya temannya bukan menyerang sungguh-sungguh melainkan mengurung kakek itu dengan pagar panah. Sebelas panah dilepas dengan amat cepatnya dan masing-masing menancap membentuk pagar senjata, kakek itu berada di tengah. Akan tetapi ketika si kakek tertawa dan meloncat ke atas, berkelebat dan lolos maka gadis itulah yang diminta menyambar dan mengepung dengan sebelas panahnya. Kui yang pun tak kalah tangkas dibanding pemuda ini. Akan tetapi kui yang pun terbelalak. Si kakek mengebut dan semua panahnya buyar. Dan ketika saat itu temannya membentak melepas panah lagi mendadak kakek itu membalik dan, trik-trik-trik. Sebelas panah kenghu terpental oleh sebelas panah kecil yang jatuh dan menancap membentuk huruf hyanko, penyuguh buah. Ah dua muda mudi itu kaget berseru keras. Sekarang terlihat si kakek membawa gendawa kecil. Gendawa ini tak kalah kecil dengan yang dimiliki siatiau wengjin. Hanya gendawa di tangan kakek itu berkilau-kilauan seperti emas. Ya, gendawa itu terbuat dari emas. Dan ketika dua muda mudi itu tertegun akan tetapi mengejar lagi, si kakek melambai. Maka kenghu bertanya keras di mana si kakek bisa dijumpai, di mana tempat tinggalnya. Lociampu harap beritahukan di mana tempat tinggalmu. Bagaimana kalau satu saat kami ingin menemuimu? Apakah Fang Tai Hiap tahu di mana kau tinggal? Hehehe, tak ada yang tahu. Kalau ingin menemui ku tepuk saja buah itu, anak muda, kau akan segera tahu di mana aku berada. Selamat tinggal. Kenghu tak mungkin lari mengejar kakek ini yang tiba-tiba meledak dan hilang. Di balik asap putih tebal ia tak melihat apa-apa lagi. Maka ketika ia berhenti dan terbelalak di sini, mengusap keringat. Maka kuyang pun terkagum-kagum dan heran serta takjub. Dia seperti iblis, lenyap begitu saja. Benar, dan ia tak memberitahukan apa-apa kepada kita. Ah, kakek itu hebat sekali, kuyang, sayang ia pergi. Akan tetapi ia memberikan sesuatu kepadamu, buah itu. Benar, akan tetapi, ah, buah ini tak dapat dimakan. Kenghu menggeleng dan kuyang pun terkejut. Gadis ini melihat buah itu dan ternyata ini adalah apel yang sudah membatu. Mereka tak tahu bahwa itu bukan sembelarang buah. Inilah buah sinko yang usianya ratusan tahun, mampu menawarkan racun dan memiliki keistimewaan yang lain, yakni pemiliknya kebal senjata. Namun karena mereka tak tahu dan kuyang menyerahkan kembali buah itu, terkejut bahwa buah ini demikian berat. Maka kenghu menyimpannya hati-hati karena saku bajunya robek dan harus diikat kuat. Buah ini seperti besi. Ia berkata kau akan dapat menemuinya kalau memergunakan buah ini. Berarti setiap saat kakek itu dapat dihubungi, kenghu, beruntung kau akan tetapi berhati-hatilah. Siapa tahu dia menipu. Kupikir tidak, ia kakek baik-baik. Kalau jahat untuk apa menasihati kita, kuyang. Sikap dan tutur katanya mengesankan. Akan tetapi ia suheng siatia wengjin. Betapapun ia lembut, tidak kasar. Dan ia ternyata mengawasi sutenya di sini. Hektometer, aku suka kakek itu akan tetapi sayang telah pergi. Kalau saja, kalau saja apa? Kau hendak menjadi muridnya? Entahlah, kenapa cemberut? Aku tak bilang itu dan, hi, itu panah-panahnya tadi. Baru kuingat. Kenghu menyambar panah-panah kecil itu dan kaget bahwa panahnya sendiri tertusuk tepat tengah. Dari tusukan dan panah yang malang melintang inilah terdapat huruf-huruf hianko, Indah dan menakjubkan sekaligus memukau kenghu bahwa kakek itu memang tukang panah jempolan. Maka ketika ia terkagum-kagum dan bengong memandang anak-anak panah ini, Memungut dan menyimpannya maka kuyang pun minta bagian dan menyimpannya lima buah. Aku mengagumi kakek ini, akan tetapi masih lebih mengagumi Fang Tai Hiap. Mari pulang dan kelak. Kita ceritakan ini, kenghu. Siapa tahu Fang Tai Hiap mengenal mereka. Pemuda itu mengangguk dan kembali ke atas. Mereka turun di bawah gunung sampai jauh mendekati perkampungan terdekat, Terlalu jauh mereka mengejar kakek itu. Akan tetapi baru saja di pinggang gunung mendadak terdengar lengking menggetarkan. Sesosok bayangan hitam berkelebat di susul bayangan putih. Subo, kembalikan puteraku atau kau mampus. Dan baru saja bayangan ini lewat berkelebatlah bayangan putih itu, Mementah atau mengejar bayangan hitam. Engmoy, jangan gegabah. Tanya dulu ayah di dan jangan menuduh memelociampu. Persetan dengan itu. Dialah yang kulihat pertama kali, Hang Ko. Kembalikan puteraku atau siapapun mampus, Brace Kang Ho terlempar ketika dikibas dan terbanglah dua sosok tubuh itu ke atas. Begitu cepatnya gerakan mereka hingga pemuda ini tak sempat minggir memberikan jalan. Kang Ho bergulingan bangun dengan muka pucat. Dan, ketika Kui yang juga terpelanting dan kaget bukan main, Gadis itu memaki-maki maka ia telah mendahului Kang Ho mengejar ke atas. Jahanam, enak saja menabrak orang. Kalian siapa datang-datang tak punya aturan, Tikus-tikus busuk. Jangan kira aku takut. Berhenti gadis ini berkelebat dan naik dengan cepat akan tetapi dua orang itu sudah lenyap di puncak. Ia memaki-maki melepas marah sambil mencabut busurnya dan dengan anak panah siap di tangan gadis ini mendaki puncak. Dan ketika Kang Ho juga menyusul akan tetapi pemuda itu mencekala dengan temannya, berseru agar hati-hati maka kui yang membentak dan bersikap tak peduli. Takut apa, siapa suruh mereka begitu kurang ajar. Biarpun mereka lihayakan tetapi kita di pihak yang benar, Kang Ho. Jelek-jelek kita pun penghuni liang san saat ini. Kalau orang seenaknya saja mengacau di sini apa kata Fang Tai Hiap nanti, kita dianggapnya tak becus. Benar, akan tetapi jangan gegabah. Yang wanita itu tampaknya marah sekali, kui yang, dan menghadapi orang marah sama seperti menghadapi iblis. Hati-hati dan jangan sembrono. Gadis itu mendengus. Mereka bergerak cepat dan di puncak sana akhirnya berdiri tertegun. Kang Ho melihat bayangan hitam melengking naik turun menyambar ini itu. Setiap sentuhan membuat apa saja wancur. Dan ketika bayangan putih berkelebat menangkis bayangan ini, ternyata mereka seorang pemuda gagah dan seorang wanita cantik berusia 24 tahunan. Maka tangkisan pemuda itu membuat suara begitu kerasnya hingga Kang Ho berdua terpelanting, padahal jarak di antara mereka lebih 10 tombak. Dengar dan hentikan kemarahanmu. Ayahmu tak ada di sini, Eng Moi, tempat ini ternyata kosong. Daripada mengamuk tak keruan lihat dan dengar kata-kataku, buk suara itu begitu kuat hingga lembah dan puncak liangsan tergetar. Pohon di samping mereka roboh. Dan ketika wanita itu terpental sementara yang lelaki terhuyung maka pemuda ini bergerak dan telah menangkap pergelangan temannya itu. Mereka ini bukan lain Kiok Eng dan suaminya, Tan Hong, ayah dan siapapun tak ada di sini. Dengar dan sebaiknya turut nasihatku, Eng Moi. Semua ini harus dihadapi penuh kesabaran dan kepala dingin. Kalau kau marah-marah dan seperti kesetanan begini apapun tak dapat diselesaikan. Tapi Cik Kong, puteraku wanita itu terseduh. Seduh. Kita tetap mencarinya dan sabar. Ayahmu tak di sini dan lihat dua muda-mudi itu. Keng Hu dan Kui yang tercekat ketika pria dan wanita itu memandang mereka. Terutama wanita baju hitam itu berkilat matanya dan sekonyong-konyong berkelebat, lepas dari suaminya. Dan ketika pemuda ini tersentak kaget ia pun tahu-tahu diangkat dan dibanting. Tikus dari mana berani menginjak tempat ini? Pergi. Dan kau Kui yang juga terkejut. Enyahlah dan jangan nguping pembicaraan orang. Dua muda-mudi itu kaget bukan main karena tanpa dapat dicegah lagi mereka sama-sama terlempar dan bergulingan. Keng Hu bahkan jauh di pinggang gunung, terbanting babak belur. Dan karena Kui yang rupanya sama-sama wanita dan sedikit lebih lunak, gadis itu hanya terangkat dan terlempar di semak-semak maka gadis ini lecat kulitnya kena duri. Akan tetapi gadis inilah yang justru lebih marah. Begitu memaki dan meloncat bangun langsung. Menjepatkan gendawanya melepas dua panah sekaligus. Kurang ajar, siluman kuntilanak jahanam. Kalau kau mengira dirimu terlalu gagah sambutlah ini, sing-sing dua panah kui yang lesat dari busurnya akan tetapi dengan mudah ditangkis. Keng Hu berteriak agar temannya tidak gegabah. Dan ketika gadis itu terkejut melepas panah ia lagi maka sebelum ia membidik lawampun hilang dan, plak, gadis ini terpelanting dan roboh pingsan. Wanita baju hitam itu menampar pengkutnya. Jangan celakai temanku. Keng Hu terkejut berseru tertahan. Ia telah melompat bergulingan dan kaget serta pucat. Kui yang tak bergerak-gerak lagi. Akan tetapi ketika dilihatnya temannya masih bernafas dan wanita baju hitam itu mau menyerangnya lagi maka pemuda di sampingnya berkelebat dan menahan lengannya. Bukan main telengas dan ganasnya wanita itu. Keng Hu tergetar oleh pandang mati seperti api membara. Siapa kau dan kenapa di sini? Tidak tahukah bahwa tempat ini bukan sembarang tempat? Pergi dan bawa temanmu dan janganlah demi istriku yang sedang marah-marah pemuda itu berkata kepada. Keng Hu dan melihat sikapnya yang lebih lunak tahulah Keng Hu bahwa lawan yang berbahaya adalah wanita itu. Sinar matanya benar-benar berbahaya, bagai api. Akan tetapi karena ia menjaga Liang San dan betapapun tak boleh takut maka ia mengeraskan hatinya berkata Lanteng, balik bertanya. Justru kalian siapakah, ada apa di tempat ini? Aku Keng Hu mewakili Fang Tai Hiap menjaga Liang San. Siapa kalian dan telengas benar istrimu itu merobohkan temanku? Kau menjaga Liang San. Fang Su Heng menyuruhmu di sini? Keng Hu terkejut. Pemuda itu membelalakan matu dan balas memandang dengan muka terheran-heran. Dia menyebut pemilik Liang San sebagai Fang Su Heng, berarti pemuda ini Sute, adik seperguruan, Fang Tai Hiap. Maka ketika Keng Hu terkejut dan heran serta kaget tiba-tiba saja pemuda ini meroboh sikap. Pemuda ini berarti tuan rumah. Maaf, Jiwi, kalian berdua, siapakah? Memang betul aku disuruh menjaga gunung dan itu temanku Kui Yang. Kami sudah beberapa hari di sini. Aku Tan Hong, dan itu istriku Kio Eng. Ah, Enci Kio Eng? Kalau begitu maaf, aku cucu Bu Go An Sui Keng Hu buru-buru berseru dan ia tentu saja berubah bahwa wanita baju hitam itu adalah Kio Eng. Siapa tidak kenal wanita gagah yang pernah mengobrak abrik istana ini? Siapa tidak kenal putri Fang Tai Hiap yang keras namun berkepandaian tinggi itu? Maka ketika ia terkejut dan buru-buru merobah sikap, pantas wanita itu demikian galak dan amat lihai maka Keng Hu cepat memperkenalkan dirinya sebagai cucu Bu Go An Sui. Dan benar, dua orang itu juga terkejut. Kio Eng yang telah melempar dan membanting pemuda ini tiba-tiba berubah, begitu pula Tan Hong yang tak menyangka bahwa pemuda di depan mereka ini adalah cucu Bu Go An Sui. Siapa tidak kenal kakek gagah itu, bahkan Tan Hong dua-tiga kali disambut baik di istana. Maka ketika pemuda itu terkejut namun buru-buru maju, menyambar dan memegang pemuda ini maka Keng Hu ditanya siapa gadis temannya itu, di mana Fang Fang dan lainnya. Kui yang adalah putri Kok Tai Jin, sedang Fang Tai Hiap dan Hu Jin katanya ke Bukit Mawar, di Qinghai. Entah kenapa kalian marah-marah dan mengamuk di sini, Tantu Aku. Tentu sesuatu yang hebat menimpa kalian. Tan Hong tertegun. Lagi-lagi ia terkejut bahwa gadis di sana itu putri Kok Tai Jin. Siapa pula tak kenal menteri gagah perkasa ini. Maka ketika ia melirik istrinya dan menyesal telah menghajar anak-anak muda itu, ia berkelebat dan menotok Kui yang maka ia berseru bahwa sesuatu memang membuat mereka marah, tentu saja sekaligus minta maaf atas perbuatan istrinya tadi. Tak ku sangka kalian adalah sahabat-sahabat sendiri, bahkan cucu dan putra Kok Tai Jin. Maafkan kami berdua, Kang Hu, tapi harap maklum akan kemarahan istriku itu. Anak kami diculik, seseorang mengambilnya. Hilang. Diculik orang? Ya, dan kami menduga seseorang, datang dan ternyata kecele di sini. Ah, sudahlah maafkan kami dan temanmu sadar. Benar, Kui yang mengeluh dan membuka mata. Namun begitu melihat Tan Hong tiba-tiba gadis itu menjerit dan menyerang marah. Untunglah Kang Hu berseru menyambar temannya itu dan berkata bahwa mereka ini adalah keluarga Liang San, wanita itu bahkan putri Fang Tai Hiap adanya. Tunggu, tahan seranganmu. Ia Tan Hong putra lociampuadewamatu keranjang, Kui yang, sedang itu kiok yang cici putri Fang Tai Hiap. Anak mereka hilang diculik orang dan ingat cerita Fang Tai Hiap sebelum meninggalkan rumah. Kui yang tertegun, menahan serangan. Ia masih marah sekali oleh pukulan kiok yang akan tetapi seketika menjadi terkejut. Wanita itu putri Fang Tai Hiap? Kiok yang yang ganas dan keras itu? Pantas. Maka ketika ia terpaku dan membelalakan mata, kiok yang terisak tak enak hati. Segera wanita ini menyambar gadis itu berkata menahan tangis. Seseorang menggangguku sedemikian hebat, aku tak dapat menahan diriku. Maaf bahwa aku menghajar kalian, Kui yang, aku tak tahu bahwa kau putri kok taijin. Biar ku sampaikan penyesalanku nanti kepada ayahmu pula. Cit Kong, anakku, ahaha wanita itu menggugup, balik di sambar Kui yang dan selanjutnya kiok yang gagah perkasa ini terseduh-seduh. Tampaklah bahwa tangis senjata yang paling kuat, itulah milik wanita pelampias duka. Dan ketika Kui yang tertegun namun merangkul cepat, kemarahan pun hilang maka ia mendengar berita lenyapnya Cit Kong. Keng Hu menuturkan cepat dan penuh kekhawatiran, sementara Tan Hang mengangguk-angguk. Nah, begitulah. Pantas mereka marah dan siapa dapat mengendalikan ini. Mereka benar-benar dirundung malang, Kui yang, kasihan Nci Kio Eng. Gadis itu pun bercucuran air mata. Tangis mudah menular dan kemarahan serta ketidaksenangan Kui yang lenyap. Gadis ini bertangis-tangisan pula. Akan tetapi setelah Tan Hang batuk-batuk dan menyentuh pundak istrinya maka pemuda itu berkata bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan lagi. Di sini tak ada, siapapun pergi. Mari ke lain tempat dan cari sampai dapat, Eng Moi. Terima kasih kepada Keng Hu dan Kui Yang yang telah membantu ayahmu. Tanpa mereka tentu tempat ini kosong. Tuako jangan bicara seperti itu. Kami di sini atas perintah orang-orang tua kami dan kebetulan Fang Tai Hiap kesusahan. Melihat sesama berduka mana mungkin tinggal diam. Sudahlah kalian cari anak itu dan nanti kalau Fang Tai Hiap datang segera kami laporkan. Maaf kami tak dapat meninggalkan gunung. Tak apa, terima kasih bahwa kalian turut merasa prihatin. Baiklah kami harus pergi dan sampaikan semuanya ini bila mereka kembali. Keng Hu, katakan bahwa Cip Kong diculik orang. Kami juga tak dapat lama-lama di sini karena mereka juga tak ada. Dan katakan bahwa tuduhan kami kepada Nenek Meme. Nenek itulah yang kulihat bayangannya dan akanku cari sampai dapat. Maaf, ini baru dugaan. Istriku melihatnya begitu, Keng Hu, akan tetapi siapa sebenarnya aku pun masih ragu Tan Hang memotong istrinya dan Keng Hu lagi-lagi mengangguk. Untuk kesekian kalinya lagi pemuda itu melihat betapa putra Dewa Metu Keranjang ini lebih halus dan berhati-hati, jauh sekali dengan Keng Hu yang keras dan pemberang. Maka ketika ia mengiakan berulang-ulang sementara Kui yang melepaskan wanita itu maka Keng Hu yang berkelebat setelah sekali lagi minta maaf kepada mereka berdua. Untunglah tangannya yang ganas tak sampai membunuh dua muda-mudi itu. Sekali lagi maaf. Selamat tinggal dan sampai ketemu lagi, Kui yang. Aku tak akan mengulangi kesalahanku tadi dan harap kalian tak menaruh di hati. Enci pun tultlah kata-kata suami. Tan Tua Ko juga benar, Eng Cici, hati-hati dan akanku laporkan ini kepada ayah kalian. Tan Hang berkelebat dan membalik mengejar istrinya itu. Mereka tak bertemu ayah di sini sementara bayangan nenek Meme juga tak kelihatan. Maka lenyap dan meninggalkan dua muda-mudi itu. Pemuda ini pun minta maaf atas kelakuan istrinya tadi, jawaban yang disambutlah nafas dalam oleh Keng Hu. Dua muda-mudi ini melihat lenyapnya suami istri muda itu sampai di bawah gunung. Di sini Keng Hu berkerut-kerut mengherankan temannya. Dan ketika pemuda itu membalik memasuki rumah maka selanjutnya Keng Hu tampak murung dan akhirnya kata-katanya membuat gadis itu terkejut. Rasanya tak mungkin lagi menjadi murid Fang Tai Hiap. Aku akan segera pergi begitu ia datang, Kui Yang, sudah aku tetapkan ini sebagai care, terbaik. Kau bicara apa? Apa maksudmu? Aku tak dapat lagi tinggal di sini, harus tahu diri. Mana mungkin mengganggu Fang Tai Hiap sementara persoalan demi persoalan menimpanya terus. Kui Yang tertegun, mendadak berubah. Tiba-tiba Kening pun berkerut dan gadis itu terisak, sesuatu menamparnya. Dan ketika Keng Hu beristirahat dan malam itu ia sendiri, kata-kata temannya begitu membekas maka Kui Yang pun berpikir bahwa apa yang diucapkan tadi benar. Dan sesuatu terasa menggores menyakitkan. Keng Hu, kau menghancurkan keinginanku. Akan tetapi, Ah Kui Yang tiba-tiba terseduh dan malam itu pun ia menangis sendirian. Ia hendak marah kepada temannya akan tetapi semua itu benar. Cuan rumah kesusahan, mana mungkin diganggu mereka lagi. Maka ketika ia menutupi mukanya dan hati pun mulai bimbang, pecah maka keesokannya gadis ini melampiaskannya kepada Keng Hu. Kau merobek cita-citaku, kau menghancurkannya. Kalau kau pergi tentu saja aku pergi, Keng Hu. Mana mungkin aku mengganggu Fang Tai Hiap pula. Ia pasti pergi dan akan pergi lagi. Aku tak membujukmu. Apa yang ku katakan kemarin berlaku untuk diriku sendiri, Kui Yang, bukan untukmu. Kalau kau tetap di sini silakan, mau ikut juga baik. Akan tetapi kulihat pula keraguan dalam keinginan kita. Keraguan apa? Kenapa kau tiba-tiba berubah begini? Hektometer, aku pun sebenarnya tetap ingin menjadi muridnya. Akan tetapi ingatkah kau akan kata-kata Fang Tai Hiap terhadap orang tua kita. Ingatkah sebelum ayah atau kakek kita meninggalkan tempat ini. Kata-kata apa? Bahwa Fang Tai Hiap hanya memoles saja ilmu-ilmu yang telah kita punyai. Aku tiba-tiba terbentur kenyataan pahit akan ini, Kui Yang, bahwa tak mungkin Fang Tai Hiap akan memberikan semua kepandainya kepada kita. Bukankah ada anak dan cucunya, kenapa harus diberikan orang lain? Gadis itu terkejut, tiba-tiba memerah. Coba pikir dan renungkan ini. Kita begitu tergila-gila kepada kepandain pendekar ini, Kui Yang, dan kita begitu mabok akan keinginan kita bahwa Fang Tai Hiap kelak akan memberikan semua kepandainya kepada kita. Padahal mungkinkah itu? Bukankah ia memiliki anak istri sendiri? Dan sekarang bertambah dengan cucunya Cip Kong itu. Tak mungkin dia memenuhi cita-cita kita dan kita inilah yang terlalu mabok. Aku tiba-tiba sadar diri bahwa betapapun diri kita adalah orang luar, bukan sanak bukan kadang. Jadi benar juga kalau Fang Tai Hiap hanya akan memoles kita berdua, tidak memberikan semua ilmunya secara sungguh-sungguh. Dan daripada ini terjadi dengan akibat kita kecewa sebaiknya kita tak terlalu mengharap dan aku mulai melepaskan keinginanku ini. Kui Yang tak dapat lagi menahan sedu sedannya dan gadis ini pun mengguguk. Sekarang benar-benar hancurlah harapannya dan kata demi kata begitu tepatnya. Keng Hu mengupas itu demikian lugas dan masuk akal. Dan ketika ia serasa terlempar dan robohlah tiang cita-cita untuk menjadi murid Fang Fang maka gadis ini pun menjadi begitu sedihnya hingga terguncang-guncang. Keng Hu, kau jahat. Kau tega benar menghancurkan aku. Padahal bukankah kita berdua sama-sama ingin menjadi muridnya. Benar, akan tetapi waktu itu kita mabok. Aku juga masih menggantungkan harapan dan cita-citaku kepada Fang Tai Hiap ini, Kui Yang, akan tetapi setelah kejadian demi kejadian menimpa kita mendadak saja. Aku sadar bahwa kita menaruh harapan terlalu berlebihan. Fang Tai Hiap memiliki keluarga, ia tidak sendiri. Tentunya inilah yang akan didulukan bukannya kita. Tapi, tapi. Diamlah, hentikan dan tenangkan tangismu. Seseorang telah menggantikan kedudukannya, Kui Yang, dan aku menaruh harapan besar. Kita tetap tak kandas di tengah jalan. Kakek itu benar. Kui Yang tiba-tiba melompat bangun, menghapus air matanya. Keng Hu begitu terharu ketika sepasang pipi basah yang kemerah-merahan ini diusap keras. Pipi itu tergosok memerah dadu. Akan tetapi karena keraguan dan kekecewaan masih membayang di situ, juga kemarahan maka pemuda ini menahan getaran hatinya melihat telunjuk itu menuding. Kau. Kau begitu percaya kepandaian kakek itu mampu menandingi Fang Tai Hiap. Kau yakin ia tak mengecewakan kita. Dia sama sekali belum menandingi jago kita ini. Keng Hu, jangan muluk-muluk pula menaruh kepercayaan. Aku pribadi belum yakin kakek itu. Akan tetapi ada dasar-dasar kuat yang membuatku percaya. Apa itu? Bahwa siatiau weng jin berani menunggu di sini tiga hari. Ah, kakek itu bukan dia. Benar, akan tetapi justru suhengnya. Kalau sutenya berani menantang dan menunggu tiga hari berarti kepandaian kakek itu tidak main-main, kui yang, dan kita dapat mengujinya nanti di depan Fang Tai Hiap sendiri. Maksudmu? Kita tanya Fang Tai Hiap apakah mengenal seseorang bernama siatiau weng jin ini, bagaimana reaksinya? Kalau berubah berarti berbobot, dugaan kita tepat. Dia bukan kakek main-main. Akan tetapi kakek itu tak memperkenalkan nama. Cukup siatiau weng jin saja. Kalau yang ini mendapat tanggapan berarti kakek berpakaian serba putih tentu lebih hebat lagi. Gadis ini tertegun, berkejap-kejap. Sikap dan kata-kata temannya begitu meyakinkan, ia pun terguncang. Dan ketika ia mulai tergerak dan kui yang teringat bahwa di atas gunung masih ada gunung maka perlahan-lahan ia pun menaruh harapan. Apalagi ketika harapan menjadi murid Liang San terkikis. Buat apa kalau hanya dipoles saja. Ia menginginkan guru yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Dan ketika ia pun mengangguk dan mulai percaya, keluarga Liang San dirundung persoalan maka beberapa hari kemudian datanglah pendekar itu bersama istrinya. Wajahnya murung dan gelap. Aku tak dapat menemani kalian lagi di sini, urusan semakin panjang. Maafkan bila kami harus pergi lagi, Kang Hu. Orang yang kami cari tak ada di tempat dan sesuatu yang mencemaskan mengharuskan kami pergi. Dan kami pulang semata teringat kalian. Tentunya tak enak kalau meninggalkan berbulan. Bulan, Kang Hu. Maafkan kami dan agaknya kalian pulang dulu ke orang tua kalian. Lengkaplah sudah pahitnya sebuah kenyataan. Fang Fang suami istri telah bicara kepada mereka dan kembalinya mereka semata teringat anak-anak muda ini. Nyatalah bahwa Kang Hu dan Kui yang memberatkan suami istri itu. Dan ketika Kang Hu cepat-cepat memberi hormat sementara Kui yang terisak menahan duka, juga kecewa maka pemuda inilah yang maju bicara. Lociampua berdua benar-benar dibuat susah, kami turut prihatin. Kalau Jiwi hendak pergi lagi silakan pergi dan jangan pikirkan kami. Tentu saja kami akan meninggalkan Liang San. Hanya sebelum pergi ada sebuah berita yang barangkali hanya menambah kepedihan Jiwi belaka. Bolehkah kami bicara karena ini pesan untuk Jiwi? Ada apa, pesan apa? Putri Lociampua Kiok Eng Cici datang, ah, dia? Sendirian? Tidak, Fang Tai Hiap, berdua bersama suaminya, Tantu Aku. Kapan dan apa pesannya? Cidkong diculik orang, beberapa hari yang lalu. Aihah jerit sinyonya menghentikan Kang Hu dan tampaklah betapa suami istri itu berubah. Fang Fang berkilat sekejap akan tetapi tenang kembali sementara Seng istri melengking dan mencelat mundur. Begitu kaget nyonya itu hingga wajahnya merah padam, Matt menyinarkan kemarahan akan tetapi pendekar Liang San ini segera menyambar dan menenangkan istrinya. Kang Hu kagum betapa hanya sedetik saja wajah pendekar itu berubah, selanjutnya tenang dan pulih kembali. Dan ketika Kang Hu ditanya ke mana Kiok Eng dan suaminya sekarang, juga siapa kiranya penculik itu maka Kang Hu tergetar karena 10 jari pendekar ini berkerotok dan merah kehitaman tanda marah. Kiranya meskipun di luar tenang-tenang saja akan tetapi pendekar ini gemuruh di dalam. Pandai menyimpan perasaan. Katakan dan di mana sekarang Kiok Eng dan suaminya itu. Siapa menculik citkong? Tantua ko ragu mengatakan, akan tetapi enci Kiok Eng menyebutnya nenek meme. Terdengar lagi pekek nyaring dan Fang Hu Jin, nyonya Fang, mencelat mundur. Fang Fang sendiri tak dapat menyembunyikan kagetnya dan tiba-tiba jari tangan itu bergerak. Pinggir meja hancur dan roboh. Dan ketika Kang Hu menjadi pucat sementara pendekar itu berkilat mencorong, kui yang sampai menjerit. Maka Kang Hu benar-benar melihat bahwa tak mungkin lagi mengikuti keluarga Liang San ini. Suasana benar-benar panas membakar. Mei Mei. Nenek Mei Mei pendekar itu bergumam dan mengerotokkan jari-jarinya akan tetapi tiba-tiba berkelebat dan lenyap di luar. Seng istri disambar dan tiba-tiba tampaklah mereka meluncur turun gunung, cepat sekali. Dan ketika kui yang maupun Kang Hu mengejar keluar, tertegun melihat suami istri itu. Maka Fang Fang mengerahkan ilmunya berkata kepada anak-anak muda ini. Kami tak dapat menemani kalian lagi. Maaf dan tinggalkan saja tempat ini, Kang Hu, lain kali kami datang ke tempatmu jika keadaan sudah tenang. Termangulah pemuda ini dengan wajah pucat. Dua orang itu meluncur cepat akan tetapi kui yang tiba-tiba menjerit. Berteriaklah gadis itu memperingatkan Xia Tia Weng Jin. Dan ketika Kang Hu berubah dan teringat ini, meloncat dan mengejar maka buru-buru pemuda ini memanggil, terbang ke bawah. Fang Tai Hiap, tunggu. Ada seorang lain lagi yang datang ke sini. Kami ingin bertanya. Kui yang juga mengejar dan jatuh bangun di belakang temannya ini. Begitu gugut dan panik dua orang muda itu hingga Kang Hu terpeleset dan terguling-guling di bawah. Untunglah Fang Fang tak meninggalkan mereka. Dan ketika bayangan pendekar itu berkelebat dan tau-tau ke atas, menyambar dan mencengkeram pemuda ini maka Fang Fang mencorong memandang pemuda ini. Kang Hu pucat mengebut-ngebutkan bajunya yang kotor. Maaf, ampunkan kami. Sesuatu membuat kami lupa, Fang Tai Hiap. Seseorang telah menunggumu tiga hari di sini akan tetapi pergi lagi. Kenalkah Tai Hiap akan seorang kakekmu kamerah berjuluk Xia Tia Weng Jin? Xia Tia Weng Jin? Ya, dan Su Hengnya, kakek berpakaian serba putih. Usia mereka kira-kira enam puluh tahun dan semua ahli panah. Terdengar suara suling ketika tiba-tiba pendekar ini berkerut dan menggeleng. Memang Fang Fang tak mengenal ini akan tetapi wajahnya berubah mendengar seruling itu. Seorang kakek muncul pula di tikungan bawah gunung. Dan ketika suami istri itu melompat menegur nyaring maka kakek ini melepaskan sulingnya berkata tertawa. Xia Tia Weng Jin adalah laki-laki gagah perkasa seangkatan gurumu. Kalau ia muncul dan menunggumu apalagi maksudnya kalau bukan untuk bertanding, Fang Tai Hiap. Akan tetapi Su Hengnya Hianko Xin Kun adalah kakek sareh tak suka keributan. Anak-anak ini beruntung, akan tetapi biarlah ku beritahukan agar berhati-hati bertemu si pemanah Raja Wali itu. Ia bisa ganas dan edan-edanan sekali waktu, haha. Xin Kun bute lo ciampuwe. Fang Fang menyambut dan sudah menjura di depan kakek ini. Ada apa kau datang dan mana cucu atau murimu? Apakah lo ciampuwe ada keperluan khusus di Liang San? Haha, hehehe, tidak juga. Hanya kebetulan ku cium bau sahabat lamaku itu, Tai Hiap, dan ternyata benar hidungku masih tajam. Ah, mereka ini beruntung akan tetapi hati-hati saja. Kalau sia tiaweng jin muncul kembali biasanya akan ada keributan. Kang Hu terkejut dan kui yang juga berbah. Mereka tak tahu siapa kakek ini namun segera. Tersentak mendengar Fang Fang menyebut kakek itu Xin Kun bute, malaikat tanpa tanding. Inilah satu di antara tokoh tua yang amat sakti generasi atau seangkatan mendiang Dewa Matu Keranjang. Maka ketika mereka memberi hormat dan Kang Hu maupun kui yang membungkuk dalam-dalam maka Fang Fang tertegun mendengar kata-kata kakek itu, mengerutkan kening. Lo ciampuwe mengenal dua orang ini. Mereka seangkatan lo ciampuwe dan mendiang suhu? Benar, akan tetapi 40 tahun yang lalu mereka tak berada di Tionggoan lagi. Barangkali gurumu tak pernah menceritakannya karena dianggapnya tewas, tai hiap, namun akulah satu-satunya orang yang tahu perihal mereka ini. Hektometer, mereka itu tak boleh dibuat main-main dan gurumu sendiri belum tentu dapat mengalahkannya kalau masih hidup, begitu juga aku. Yang paling girang tentu saja Kang Hu berdua. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dugaan mereka benar, Kang Hu berseri-seri. Akan tetapi karena mereka berhadapan dengan orang-orang tua dan Kang Hu maupun kui yang menyimpan saja perasaan itu maka Fang Fang akhirnya teringat. Urusannya sendiri. Sin Kun Butek ternyata muncul kebetulan. Kalau begitu maafkan kami. Kalau lociampua tak ada keperluan khusus kami ingin melanjutkan perjalanan lagi. Cucu kami citkong diculik orang. Ah, diculik orang? Benar, lociampua, karena itu maafkan kami. Kami tergesa mencari cucu kami dan silakan lociampua ke atas kalau ingin beristirahat. Kang Hu dapat mewakili kami. Tian Yang Maha Agung, kiranya kehadiranku malah mengganggu saja. Ah, maafkan aku, Fang Tai Hiap, akan tetapi akanku bantu kau mencari penculik itu. Kapan dan di mana terjadinya, siapa penculik itu? Katanya Nenek Meme. Astaga, orang dalam sendiri? Kalau begitu, benar, urusan keluarga. Maafkan kami. Lociampua, kami tak dapat menemani mu lagi. Kakek itu mengangguk dan Fang Fang suami istri berkelebat. Kakek ini termangu-mangu dan bibirnya yang tertanam di balik jenggot lebat itu. Bergumam. Ada persamaan antara kakek ini dengan kakek berpakaian serba putih, yang ternyata Hian Ko Sin Kun adanya, malaikat penyuguh buah. Dan ketika Kang Hu bersinar-sinar dan sekarang tahu siapa kakek mengagumkan itu, Su Heng Xia Tia Weng Jin yang bergendewa emas maka kakek itu akhirnya membalik dan memandang mereka. Kui yang juga bersinar-sinar dan diam-diam berbagai perasaan mengaduk hatinya. Kakek ini pun sakti. Siapakah kalian dan ada hubungan apakah dengan pendekar Liang San ini? Agaknya kalian dekat sekali. Xiao Te, aku, Kang Hu, itu temanku Kui Yang. Kakekubu Go An Suwe yang kini pensiun sedang ayah Kui Yang adalah Ko Ta Jin. Barangkali Lociampua mengenal sementara kami tentu saja sudah mendengar tentang Lociampua yang kiranya Sin Kun Butek. Ah, nama tinggalah nama, yang penting orangnya. Kalau ayah kalian Ko Ta Jin dan Bu Go An Suwe pantas saja Fang Fang begitu dekat dengan kalian. Heran, kalian di sini mengerjakan apa, anak-anak, di mana pula ayah kalian? Ayah sudah kembali ke rumah, kami sengaja dititipkan untuk sekedar membantu Fang Tai Hiap. Keluarga Liang San dirundung malapetaka dan kami turut sedih. Bagus, aku pun tak tinggal diam. Baru ku tahu ada kejadian begini, anak muda, akan tetapi repotnya urusan keluarga. Hektometer, apa maunya nenek itu menculik anak kecil? Dan kalian sendiri, hendak kemanakah kalian berdua? Kami, kami hendak pulang, Kang Hu berbohong. Tidak, Kang Hu hendak mencari kakek itu, Hian Ko Sin Kun. Kang Hu dan kakek itu terkejut. Pemuda ini menyesalkan temannya akan tetapi Kui yang terlanjur bicara. Gadis itu terlalu polos bicara, padahal Kang Hu sengaja menyimpan maksudnya agar tak nyak ditanya. Namun ketika kakek itu tiba-tiba terkekeh dan Kang Hu lega, Kui yang merasa heran mendadak kakek ini menanya gadis itu. Baik, dan kak sendiri, kemana kau pergi, Nona? Apakah juga mencari sahabatku Hian Ko Sin Kun ini? Ada maksud apa? Kui yang bingung, tak menjawab. Ia sendiri tiba-tiba gugup dipandang kakek itu. Sekarang baru ia tahu bahwa sebaiknya tak usah mengatakan terus terang kalau mereka hendak mencari Hian Ko Sin Kun. Bukankah jelas ingin mencari guru? Dan karena kakek ini juga seorang luar biasa dan siapa tak mengenal Sin Kun Butek maka Kui yang bingung kemanakah dia sekarang? Hian Ko Sin Kun atau Sin Kun Butek? Akan tetapi karena temannya sudah memilih kakek itu dan Hian Ko Sin Kun pun seorang ahli panah, cocok dengan kepandainya tiba-tiba gadis ini mengangkat kepala bahwa ia pun hendak mencari kakek itu. Apa boleh buat? Ia dan Kang Hu sudah terbiasa bersama-sama. Aku juga akan mencari kakek itu. Aku, eh. Kang Hu mengajakku ikut, lo ciam pual, dan aku terlanjur berjanji. Untuk apa? Ingin menjadi muridnya ini? Eh, mungkin begitu. Haha, sungguh jodoh. Kalian sama-sama membawa busur, Nona, tentu cocok dengan kakek itu. Akan tetapi baru ku tahu bahwa Hian Ko Sin Kun suka pula bermain panah. Baiklah, tak usah malu-malu. Selamat berpisah dan mudah-mudahan kalian segera menemukannya. Aku pun hendak pergi dan sampaikan. Salamku pada kakek itu Sin Kun Butek berkelebat dan tiba-tiba ia pun lenyap. Kang Hu terkejut dan kagum bukan main sementara Kui yang terlepas simpitan batinnya. Gadis ini lega. Dan ketika Kang Hu menegur temannya kenapa membuka rahasia maka gadis itu cemberu memelah diri, meskipun mereka berdua sama-sama lepas dari ketidakkenakan tadi. Aku tak suka bohong, dan sejak kapan kau bohong pula? Untuk apa takut berterus terang, Kang Hu, toh kita tidak mengganggu kakek itu. Benar, akan tetapi sebaiknya kita menjaga perasaan orang. Kalau kakek itu tersinggung tentu aku yang tidak enak, Kui yang, untunglah ia bijaksana dan tidak marah. Kakek itu menebak tepat maksud kita. Dan sekarang mari pergi, mudah-mudahan cepat ketemu. Tunggu, aku hendak menguji kakek ini. Buah-buah ini dapat digunakan sebagai petunjuk. Buah, ya, ini, Kui yang, tidakkah kau ingat? Lalu ketika Kui yang teringat dan sadar akan itu maka ia berseri melihat Kang Hu mengeluarkan buah sinko itu, menepuk. Coba kau beritahu di mana majikanmu berada. Hi, kami ingin menemuinya, buah aneh. Tunjukkan kepada kami di mana kakek itu. Ajaib, buah ini meloncat dari tangan Kang Hu. Begitu Kui yang berseru kaget maka buah itu pun menggelinding, bergulir dan terus turun gunung diikuti pandang matu Kang Hu yang kaget. Pemuda ini pun terkejut seperti temannya dan buah itu seakan tersedot atau terbawa kekuatan gaib bagai sihir, meloncat dan akhirnya terbang tak dapat ditangkap anak muda itu. Lalu ketika Kang Hu berteriak keras menyusul dan menangkap maka Kui yang pun berkelebat namun gagal menangkap buah itu. Tak tahu bahwa benda ini telah diisi oleh Yan Ko Sin Kun. Lah mengeja kita, kurang ajar. Bagaimana ada kejadian begini aneh, Kang Hu? Buah ini tak dapat ku sambar. Dan aku pun tak dapat menangkapnya. Hi, mari berlomba siapa cepat, Kui yang, kalau kau berhasil biarlah kau pemiliknya. Sungguh tentu saja. Lalu ketika dua anak muda ini melesat dan menyambar namun gagal, tak terasa telah meninggalkan Liang San keluar masuk hutan. Akhirnya di sebuah perbukitan sunyi buah itu lenyap dan sebagai gantinya terdengarlah kekeh tawa dan kakek itu tahu-tahu telah berada di depan mereka. Buah ini telah di tangannya. He he, sudah ku duga, jodoh memang di tangan kita. Berhenti dan jangan tangkap lagi, anak-anak. Sinku ini milik kalian berdua. Ada apa kalian mencari aku dan tahukah kalian bahwa Sinku Butek kecewa? Lo ciampua, eh, lo ciampua di sini? Lo ciampua tahu kakek itu? Haha, kenapa tidak? Katakan apa maksud kalian, anak-anak, ada apa mencariku? Cepat sebelum dia ke sini. Dia siapa? Sinku Butek itu? Benar, dia akan menyusul. Ketahuilah dia mengawasi gerak geriku dan suteku siatia wengjin. Ah, kalau begitu. Cepat katakan maksud kalian, kita harus segera pergi. Kami ingin menjadi muridmu Kang Ho tak ragu dan cepat menjatuhkan diri berlutut. Telah bulat keputusan kami bahwa kami ingin menjadi murid, lo ciampua. Semoga kau tak ragu dan menerima kami. Pendekar liangsan itu? Ia sibuk, tak mungkin memperhatikan kami. Lagi pula cucunya diculik dan pergi lagi. Dan kau kakek ini menunjukku yang aku pun mengikuti temanku karena kami selalu bersama-sama. Eh, belajar ilmu bukan sekedar ikut-ikutan. Belajar kepandayan harus didorong sesuatu, bocah, mana mungkin asal-asalan. Aku tertarik karena tak mau kalah dengan Kang Ho, dan lebih dari itu karena aku tak mau dikalahkan anak laki-laki itu kui yang kemerah-merahan. Dan tak jadi menjadi murid liangsan. Tak ingin menjadi pewaris pendekar itu? Kang Ho telah membuka kesadaranku lo ciampua bahwa Fang Tai Hiap tak mungkin mengambil kami secara sungguh-sungguh. Maksudmu, Fang Tai Hiap memiliki anak istri, bahkan keluarganya besar. Masa kami diterimanya sungguh-sungguh, lo ciampua. Kalau ia sendirian mungkin saja, akan tetapi anak istrinya itu merupakan orang-orang paling dekat. Kang Ho menjelaskan dan pemuda inilah yang berseru membantu temannya. Kui yang tampak gugup dan malu menerangkan dan kakek itu pun akhirnya terkekeh. Jenggot dan alis matanya bergerak-gerak. Dan ketika tiba-tiba ia menangkap dua anak muda ini digandeng di kiri kanan, meloncat dan terbang tak menginjakan kaki di bumi maka kakek ini tertawa berseru. Baik, aku sudah tahu. Aku telah mendengarkan percakapan kalian, anak-anak, dan sekarang mari pergi ke tempatku yang paling aman. Sinkun Butek hampir melihat kita dan sekarang juga kalian menjadi murid-muridku. Haha, kalian memang berjodoh. Ngeri lakui yang dibawa terbang secepat ini. Mereka berdua tak mampu lagi menyentuh tanah karena begitu cepat kakek ini berlari cepat. Ilmunya benar-benar luar biasa. Dan ketika gadis itu terpaksa memejamkan matanya saking pedih dan pedas, Kang Hu juga menutup kedua matanya maka di mulut hutan berkelebat bayangan Sinkun Butek yang celingukan tak melihat lawannya, terkekeh dan mengangguk. Angguk dan akhirnya kakek ini pun meloncat pergi. Dan begitu dua tokoh sakti itu menuju arah masing-masing maka Kui Yang dan Kang Hu menemukan guru barunya yang agaknya memang cocok. Sejak itu lenyap dan tentu saja bakal membuat kalang kabut orang tua masing-masing. Kembali kepada Tan Hang dan Kiyok Eng yang marah-marah di puncak liangsan. Apakah yang terjadi dengan suami istri muda ini dan benarkah Cip Kong diculik nenek meme? Seperti diketahui telah terjadi perpecahan keluarga di Bukit Angsa ini. Ming-ming yang membawa puterinya meninggalkan tempat itu akhirnya meneruskan perjalanan menuju bangsa kulit putih, meninggalkan Tiong Goan. Sedangkan nenek meme yang ragu dan bimbang di tepi pantai akhirnya tak jadi ikut. Aku tak dapat membiarkan semua ini lewat. Kalian pergilah dan biarkan aku di sini, Ming-ming. Tak boleh mereka itu hidup tenang. Pergilah dan biar aku kembali dan jaga Beng-li baik-baik. Akan kuculik dan kubunuh Cip Kong biar sama-sama tak punya cucu buyuk. Mei-mei nenek berangasan ini mengepal. Tinju ketika perahu siap berangkat. Ming-ming dan puterinya menangis bercucuran dan tiada hentinya ibu dan anak sesenggupkan, terutama Beng-li. Wanita muda ini memang sakit hati sekali atas kematian puteranya dan betapa tendangan Kiok Eng serasa teringat seumur hidup. Tendangan itulah yang membuat ia keguguran. Itulah yang membuat ia sakit hati. Dan ketika seng ayah dirasa membela Kiok Eng sementara ia dan ibunya begitu tak dihiraukan, demikianlah perasaannya maka keputusan meninggalkan Tiong Goan adalah yang terbaik, paling tidak untuk saat itu. Ayah sudah tak mencintai kita lagi, ia berat sebelah. Untuk apa tinggal di sini lagi, ibu, lebih baik pergi dan biar nenek guru membalas dendam. Ming-ming tak menjawab ketika ia terseduh-seduh berangkulan dengan puterinya ini. Hatinya masih panas terbakar teringat ceng-ceng, madunya. Masih terasa sakit bekas tangkisan suaminya ketika melerai. Ia terpelanting, bergulingan. Dan ketika dilihatnya suaminya menolong dan mengusap madunya, betapa ceng-ceng mengguguk melapor manja, begitulah perasaannya maka wanita ini panas sekali membuat darah serasa mendidih. Akan tetapi perahu sudah bergerak. Mereka tidak mempergunakan kapal besar di mana ketika pertama kali rombongan Franki mendarat. Kapal itu masih di kota raja dan mereka memergunakan perahu biasa, perahu yang hanya cukup untuk mereka sekeluarga di mana Yuliah juga ikut. Dan ketika perahu menjauh meninggalkan pantai, ombak besar mulai menerjang maka Mei Mei melambaikan tangannya untuk kemudian lenyap sambil terseduh-seduh. Tak ada yang menyangka bahwa itulah pertemuan terakhir mereka dengan nenek yang ganas ini. Mei Mei juga terpukul. Kio Keng adalah muridnya juga namun dibanding Ming Ming maupun Beng Li tentu saja hubungannya lebih dekat dengan dua terakhir ini. Ming Ming itulah muridnya pertama sebelum bertemu Kio Keng. Dan karena Kio Keng digembleng pula oleh sepuluh nenek lain yang semua merupakan kekasih Dewa Matukeranjang maka kepandayan gadis itu menjadi bermacam-macam dan tentu saja nenek ini kalah tinggi. Hanya Ming Ming itulah betul-betul murid utama pewaris ilmu tunggalnya. Kini menghadapi Kio Keng yang dibantu ibu dan nenek gurunya, Lui Pian Sian Lian Buwe Kio kemarahan nenek ini benar-benar terbakar, apalagi dibantu Fang Fang. Mana mungkin ia mengalahkan. Pendekar itu kalau mendiang Dewa Matukeranjang sendiri tak mampu menghadapi bekas murid yang amat hebat ini. Maka ketika nenek itu menjadi demikian marah dan segala pikiran jernih buyar berentakan, dendam dan sakit hati mulai tertanam maka apapun menjadi tidak sehat dan mudah keluar jalur. Maksud nenek ini misalnya, menculik dan membunuh Cik Kong. Dosa apakah anak sekecil itu hingga harus dibunuh? Salah apakah anak ini kepada yang tua-tua? Hanya karena gendam dan sakit hati merasuki jiwa maka orang pun menjadi tidak waras. Dan nenek itu tetap di Tionggoan untuk menculik dan melaksanakan niatnya. Akan tetapi Bukit Angsa bukan tempat enteng. Meskipun tak ada Ceng Ceng maupun Lui Pian Sian Li, Dewi Cambuk Sakti, Yan Buwe Kio keberadaan Kio yang cukup berbahaya, apalagi suaminya Tan Hong. Seorang diri saja tak mungkin nenek ini berhasil. Maka ketika ia mencari-cari akal bagaimana menculik dan membunuh Cik Kong, ia pun ingin agar Ceng-Ceng dan gurunya merasakan tak punya cucu. Tiba-tiba di tengah perjalanan seseorang menghadang nenek ini, membuat nenek itu terkejut dan berbah. Hehehe, ini kiranya si tua bangka Mei Mei. Bagus, berhenti dan serahkan dirimu, Mei Mei. Hutang lama bayar dulu seorang kakek gundul terkekeh-kekeh dan matanya yang cekung ke dalam terasa menyeramkan dengan pandang matu dingin. Nenek itu terkejut dan berhenti dan tertegunlah dia melihat siapa yang datang. Dan ketika ia mundur menenangkan guncangan hatinya, berdetak dan mau menangis maka ia membentak mengusir semua rasa gentar. Siang Lun Mughal tua bangka Mongol. Mau apa dan siapa takut padamu? Minggir, aku sedang berduka kehilangan cucu. Atau aku mengadu jiwa denganmu dan jangan kira aku takut. Siang Lun Mughal, kakek ini terkekeh-kekeh. Ia seorang kakek gundul berkepala pelontos, tak berbaju dan memperlihatkan tulang iganya yang kering serta kurus. Sepintas seakan orang kelaparan. Akan tetapi kalau orang melihat betapa nenek sehebat ini gemetar suaranya dan jelas gentar, inilah tokoh yang hebat dengan Hoatlek Kim Jongkonya yang amat mengerikan. Maka orang tak heran lagi kenapa nenek itu menggigil, biarpun Mei Mei memberani-beranikan hatinya. Hehehe, hahaha, kau seperti kucing betina kesiangan, Mei Mei, wajahmu pucat akan tetapi masih juga cantik. Ah, kau tiba-tiba menggiurkan dan menarik hatiku. Cobalah mendekat jari-jari kakek itu terjulur dan tau-tau menangkap nenek ini. Mei Mei terkejut dan mengelak akan tetapi kalah cepat. Tau-tau pinggang dan perutnya diusap. Dan ketika kakek itu terkekeh nenek ini masih bertubuh kencang, tak dapat disangkal Mei Mei pandai merawat diri. Maka kakek itu tergelak-gelak sementara nenek ini membentak seram. Kuduk dan seluruh bulunya berdiri. Jangan kurang ajar, diam kau. Apa maksudmu mengganggu aku dan jangan kira aku takut berkata begini. Nenek itu meledakan rambutnya dan Xin Mao Kang, ilmu rambut sakti, siap dipergunakan. Akan tetapi kakek itu malah tergelak-gelak, begitu geli dan sepasang matanya membuat nenek ini gemetar. Matthew itu melahap tubuhnya penuh nafsu, seperti Matthew seorang pemuda yang melihat seorang wanita telanjang bulat. Hehehe, hahaha. Benar dugaanku bahwa kau masih bagus dan dapat dipakai, Mei Mei. Usia tak membuat tubuhmu kendor. Ah, perut dan pinggang. Mu masih halus. Tak salah Dewa Matukeranjang memilihmu. Jahanam nenek ini menerjang dan rambut pun menyambar, bercuit bagai kawat-kawat baja. Tutup mulutmu dan jangan bicara kotor, Xiang Lun Mogal. Aku bukan perempuan hina yang dapat kau permainkan. Akan tetapi si kakek mengebut. Kebutan ini membuat anak rambut berhamburan, bahkan meledak dan menyambar kembali nenek itu. Dan ketika Mei Mei menjerit dan melempar tubuh bergulingan, kakek ini tergelak menyeramkan. Maka nenek itu bergulingan meloncat bangun dengan wajah seram. Kakek ini begitu bernafsu. Kau berhianat. Kau menggagalkan segala usahaku. Hektometer, kali ini tak mungkinkah selamat, Mei Mei. Kau harus membayar segala hutangmu dan kematian muridku. Tahan, aku mau bicara. Tunggu dan dengarkan dulu kata-kataku nenek ini mengangkat tangannya dan jelas betapa ia gentar dan pucat bukan Mei. Setua itu baru kali ini nenek Mei Mei merinding. Ia benar-benar takut akan ancaman pandang matu ini, bukan kematian melainkan hinaan. Ia takut kalau dihina dan dipermainkan. Ia ngeri kalau kakek itu seperti gila. Maka ketika ia mengangkat tangan tinggi-tinggi dan buru-buru menyetop, kakek itu menyeringai lalu terkekeh. Berkatalah siang lunmogal dengan matu masih penuh nafsu. Yang diincar adalah perut halus nenek ini, aneh. Kau mau bicara apa, apakah ingin aku mengampunimu? Hektometer, tak bisa, Mei Mei, tak mungkin. Aku kehilangan murid dan amat menyakitkan. Kau memberontak dan menghianati aku. Yang dulu tak usah dibicarakan, yang penting adalah sekarang. Musuhmu dan musuhku sama, Mogal. Aku hendak ke Bukit Angsa membalas dendam. Kalau kau mau dengarkan aku dan bicara baik-baik akan kuterangkan kepadamu dan kebetulan aku butuh kawan. Hehehe, aku memang kawan yang baik. Aku laki-laki dan kau perempuan, Mei Mei. Kita dapat tidur bersama. Tutup mulutmu, Jahanam akan tetapi ketika nenek ini menahan kemarahannya dan membiarkan kakek itu tertawa. Maka ia membentak apakah lawan dapat diajak kerjasama. Aku tak butuh itu, kau dan aku sama-sama tua bangka. Aku dibuat sakit hatiku. Oleh muridku Kyo Eng, Xiang Lun Mogal. Kalau kau mau membantuku dan kita culik lalu bunuh Cip Kong maka apapun ku penuhi. Cip Kong? Siapa ini? Anak Kyo Eng, laki-laki. Aku ingin membunuhnya sebagai balas dendam. Hehehe, hahaha. Tak masuk akal, lelucon paling lucu. Eh, begini caramu menipu, Mei Mei. Jangan harap kau mampu dan mudah mengelabungi aku. Bohong, kau dusa. Dan ketika tiba-tiba kakek ini berkelebat menjulurkan lengannya, sepuluh jarinya mencuatkan kuku-kuku tajam. Maka nenek Mei Mei menjerit dan melempar tubuh bergulingan. Kret pohon di belakangnya terkena. Pohon ini roboh dan seketika hangus dan pucatlah nenek itu meloncat bangun. Ia melengking dan memaki-maki dan melihat kakek itu memutar tubuhnya. Siang Lun Mogal merasa gembira. Akan tetapi ketika da menyeringai dan hendak menyerang lagi maka nenek ini berkata, keras bercampur tangis. Aku tak takut mati, tak takut kalah. Akan tetapi kalau kau menghina dan mempermainkan aku maka sekarang juga kau mendapatkan mayatku, Mogal. Kau tak dapat memiliki aku kecuali aku suka. Kakek ini tertegun, melihat nenek itu menggenggam sebilah pisau kecil. Dengan sungguh-sungguh dan air muka tak takut kematian nenek ini bicara lantang. Air matanya bercucuran. Dan ketika Mogal terkejut mengerutkan kening maka kakek itu ragu-ragu dan melihat bahwa lawan tidaklah berbohong. Hektometer, apa maksudmu dengan kata-kata kecuali aku suka itu? Terangkan dan coba jelaskan kepadaku, Mei Mei, kau aneh akan tetapi rupanya tidak bohong. Aku tak ingin kau menjamah tubuhku, kecuali izinku. Kalau kau mau membantu dan menculik anak itu maka apapun ku berikan termasuk tubuhku. Kakek ini terkekeh, berseri-seri. Kau tidak bohong? Bagaimana kalau bohong kepandainmu jauh lebih tinggi, Mogal, kau dapat melakukan apa saja kalau kau mau. Akan tetapi aku tak akan memberikannya sukarlah kalau kau tak membantuku. Hektometer, hehehe, kau wanita hebat. Baru kali ini aku dipaksa tunduk nenek-nenek sepertimu. Kalau saja, HMMM, kalau saja tubuhmu tak langsing. Menarik tak sudi aku mendengarkannya, Mei Mei, tapi sekarang katakan kenapa sikapmu begini aneh? Kenapa kau membenci dan hendak menculik anak itu? Bagaimana asal mulanya? Nenek ini terisak, mulai lega. Usianya sudah 50 lebih akan tetapi perawatan dan kesehatannya memang dijaga baik. Rambutnya pun belum ada yang putih. Maka ketika Mogal merabat perutnya tadi dan betapa halus serta kencang bagian itu, juga pinggang yang masih ramping padat. Maka kakek Mongol yang rupanya tergila-gila ini tertarik. Siang Lun Mogal adalah guru mendiang witok putra kaisar dari selir, yang memberontak dan gagal itu. Aku, aku disakiti Fang Fang dan istrinya Cheng Cheng, juga keparat Kiok Eng itu. Mereka membunuh cucuku yang masih dalam kandungan. Eh, muridmu Ming Ming hamil lagi? Tidak, bukan dia, melainkan cucu muridku Beng Li. Kau tentu ingat gadis baju merah ini yang akhirnya menikah dengan pemuda kulit putih itu. Ia mengandung, akan tetapi akhirnya digugurkan Kiok Eng lewat tendangan berbahaya. Meme lalu menceritakan peristiwa itu dan kakek ini mengangguk-angguk. Kadang siang Lun Mogal tertawa atau terkekeh geli, dibiarkan dan tetap nenek itu bercerita. Dan ketika akhirnya ia gagal merampas Cip Kong, ada ibu dan ayahnya di situ maka nenek ini mengakhiri dengan tinju terkepal. Semua ini ditambah pembelaan Fang Fang. Keparat itu membuat kami tak dapat membalas sakit hati. Akan tetapi karena ia pasti pulang dan kembali ke liangsan maka Kiok Eng berdua itulah yang menyulitkan aku. Kalau kau membantuku dan menculik anak ituku bayar semuanya dengan jiwa dan raga. Hehehe, ini kiranya. Sekali tepuk dua lalat terjangkau. Ih, kalau begitu maumu tentu saja aku tak keberatan, Meme, hanya tentu saja bantuan ini harus ada ikatan. Mana mungkin gratis begitu saja. Maksudmu? Hehehe kakek ini bangkit berdiri, melahap tubuh wanita itu, lalu rambutnya yang hitam gemuk, tak beruban. Ikatan ini harus dilaksanakan beserta bukti, Meme, masa lolos tak ada apa-apanya. Aku percaya kesungguhanmu, akan tetapi lebih percaya lagi setelah kau memberiku sesuatu. Jangan kurang ajar, tubuhku tak boleh kau jama sebelum anak itu di tangan kita. Hehehe, meskipun cium barang sedikit, tidak adil, kau mau menangnya sendiri. Aku tak minta yang lebih kecuali mencium dan dicium, Meme. Kalau kau setuju aku pun membantumu. Hitung-hitung uang panjar. Nenek ini merah padam, melompat bangun. Dia menggigil dan marah sekali akan tetapi bantuan lawan amatlah berharga. Kalau saja siang lunmogal memaksa tentu dia menolak. Kalau perlu melawan mati-matian. Akan tetapi karena lawan bicara wajar dan apalah artinya cium. Akhirnya ia mengangguk dan berkata, suaranya gemetar menahan marah, juga malu bercampur aduk. Baiklah, kau tidak salah. Setua ini masih juga metuk keranjang, siang lunmogal. Aku memenuhi permintaanmu dan anggap sebagai panjar. Kakek itu terkekeh, menyambar. Tanpa babi bu lagi ia memeluk dan mencium wanita ini, Meme hampir muntah-muntah. Akan tetapi ketika ia mengeraskan hati dan menerima semua itu, inilah beratnya sakit hati maka kakek itu pun minta dibalas dan Meme hampir menampar. Sekarang kau, cium yang mesra. Tua-tua semakin menggila, Meme, kau tak kalah dengan yang tujuh belas tahunan. Haha, lagi, kap-kap. Meme menahan muaknya hati dan tiba-tiba nenek itu menampar. Ia telah mencium dan membalas akan tetapi semua itu tentu saja dilakukan ala kadarnya. Mana mungkin kelebat sementara kakek ini tergelak-gelak, Meme telah menjuara dirinya sedemikian rupa. Maka kakek ini pun bergerak dan menyambar menuju bukit angsa, menggandeng nenek itu.